Firman Tuhan hari ini mengatakan Segala sesuatu yang engkau ingin orang lain perbuat kepadamu Perbuatlah juga kepada mereka Jadi seandainya kalau kita ingin orang lain tidak mencubit kita Ya jangan mencubit orang lain Yang sering menjadi persoalan adalah Kita mengambil sudut pandang yang salah Ketika kita berbuat baik kepada seseorang Jangan pernah mengharap secara berlebihan Bahwa orang yang kita tolong itu akan melakukan hal yang sama dengan kita Lakukanlah segala sesuatu dengan ikhlas Dengan tidak mengharapkan imbalan Tapi apa ada orang yang kayak gitu? Apa gampang? Ya nggak gampang Tapi sebagai sarana untuk kita belajar berpikir ke arah itu Paradigma yang baru harus kita susun bahwa ketika kita melakukan sesuatu kebaikan kepada orang lain Berpikirlah bahwa kita melakukannya untuk kemuliaan Bahwa karena kita mengimani dia Dan yang kita imani itu adalah Tuhan yang maha kasih Kita pun harus mengasihi sesama kita Walaupun sesama kita belum tentu mengasihi kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!